Intro Supporti Red Star Ball Grade Bentangkan sepanduk pesan anti perang Salah satunya bertuliskan Indonesia tahun 1958 Ada apakah dengan Indonesia pada tahun 1958? Sebelum lanjut membahas silahkan subscribe channel ini Agar Anda tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami Panduk anti perang yang dibentangkan oleh supporter klub Red Star Ball Grade Asal Serbia di leg kedua Liga Eropa melawan Rangers FC Pada hari Jumat 18 Maret 2022 viral di media sosial Pada laga yang berlangsung di markas Red Star Ball Grade itu Tim Tuan Rumah meraih kemenangan 2-1 Namun Red Star tetap harus tersingkir dari Liga Eropa Musim ini karena kalah agregat 2-4 dari Rangers Terdapat pemandangan menarik dari tribun support tim Tuan Rumah Para pendukung Red Star membentangkan 6 sepanduk besar berisi pesan perdamaian Pertandingan Red Star kontra Rangers diawali dengan pemandangan menarik dari tribun penonton Sepanduk anti perang itu dibentangkan oleh salah satu kelompok supporter Red Star sebelum laga melawan Rangers Dalam sepanduk itu supporter Red Star menyoroti Soal kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang membuat sejumlah negara jadi korbannya Dibentangkannya sepanduk anti perang ini menjadi sorotan publik Eropa We are trade Salah satu jurnalis anti imperialis yang bermukim di Washington DC Lewat akun Twitter pribadinya memuji langkah supporter Red Star tersebut Aksi pembentangan sepanduk disinyalir merupakan sebuah pesan perdamaian dan anti perang dengan sepanduk Terakhir berisikan lagu anti perang Give this I change Bermakna Beri sedikit ruang untuk perdamaian karya musisi legendaris John Lennon Melansir dari Novosti Tujuan fans Red Star membentangkan sepanduk tersebut Adalah untuk menunjukkan bagaimana muka dua kebijakan luar negeri Amerika Serikat Serta mengkritik UEFA tentang sanksi-sanksi yang dijatuhkan buntut dari invasi Rusia ke Ukraina Dalam sepanduk tersebut terdapat nama-nama negara yang bersinggungkan dan menjadi korban politik Amerika Serikat Fans Tim Tuan Rumah membentangkan sepanduk besar yang salah satunya bertuliskan Indonesia 1958 Lalu apakah yang terjadi dengan Indonesia pada tahun 1958? Dalam sepanduk tersebut terdapat tulisan Indonesia 1958 Karena memang Amerika Serikat kala itu terlibat dalam pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Dan perjuangan rakyat semesta, permesta Negeri Paman Sam memberikan bantuan seperti senjata hingga pesawat pengabom Secara diam-diam kepada PRRI dan permesta melalui CEA Agar Indonesia tidak terpengaruh oleh komunisme Pada tanggal 18 Mei 1958 Salah satu pesawat bantuan dari Amerika Serikat Yang dikemudikan oleh agen CEA Alan Lawrence Pope ditembak jatuh oleh TNI di Ambon dan Alan Pope Berhasil ditangkap hidup-hidup Setelah penangkapan tersebut Amerika Serikat kemudian menarik bantuannya kepada PRRI dan permesta Agar Indonesia membebaskan Alan Pope Sekian video ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami Terima kasih telah menonton